Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata Obaja, maka kita akan langsung teringat sebuah kitab dari Nabi Obaja yang ada di dalam perjanjian lama. Namun saudara-saudari, kalau kita lebih teliti dan kita pelajari Alkitab lebih banyak, maka kita akan menemukan ternyata bukan hanya Obaja yang ada menulis kitab Obaja. Ternyata ada 12 nama Obaja yang tercatat dalam kitab perjanjian lama. Ada 12 orang yang bernama Obaja yang diceritakan dalam kitab perjanjian lama. Karena memang nama Obaja adalah mempunyai arti yang baik. Artinya adalah sebagai pemuja atau abdi dari Yahweh. Nah hari ini saya membawakan satu lagi sosok Obaja yang bukan dari penulis kitab Obaja. Yaitu Obaja atau abdi Yahweh yang dari sejak kecil. Saudara-saudari, Obaja yang saya maksudkan itu tercatat dalam kitab Satu Raja-Raja pasal yang ke-18. Satu Raja-Raja pasal yang ke-18. Obaja yang saya masukkan di sini adalah Obaja yang menjadi kepala istana Raja Ahab. Saudara-saudari, Obaja ini kita akan pelajari hari ini. Ternyata sosok ini mempunyai sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari dan untuk menjadi suatu referensi kita pada hari ini untuk menambah iman dan kerohanian kita dan bagaimana kita bisa menuruti segala gandak Tuhan. Saudara-saudari, Obaja ini atau Obaja kepala istana Raja Ahab ini dia hidup di zaman Raja Ahab dan dia hidup di masa ketika Raja Ahab atau kerajaan Israel mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Mengapa saya katakan tidak baik? Karena pada masa itu Israel dilanda kekeringan yang luar biasa. Kekeringan ini adalah akibat dari kehendak Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia bahwa dikatakan atau didibuatkan selama sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara-saudari, saat itu kerajaan Israel demikian menderita, kekeringan demikian panjang dan pada masa itu maka yang terjadi adalah penderitaan dan kesulitan. Karena kekeringan itu kemudian membuat semuanya serba sulit, semuanya serba susah. Dan dikatakan disini di satu Raja-Raja, pasal 18 dikisahkan bahwa ini sudah tahun ketiga kekeringan itu melanda. Sudah tiga tahun tidak ada embun ataupun hujan turun di tanah Israel. Tanah Israel demikian kering kerontang. Banyak yang mati. Ternak-ternak tidak bisa minum, tidak bisa bercocok tanam. Dan pasti akan menimbulkan permasalahan. Sehingga kalau kita baca di kitab satu Raja-Raja, pasal 18, disitu dikatakan akhirnya Ahab kemudian mencari-cari Elia. Sudah dicari ke seluruh pelosok negeri, seluruh kerajaan. Tapi tidak ditemukan Elia. Karena Elia ternyata dia bersembunyi di sungai Kerit. Ternyata kemudian Elia melanjutkan dia bersembunyi di Sarfat. Dan kita tahu ada kisahnya bagaimana Elia menghindari kejaran dari Ahab. Dan pada tahun ketiga ini karena sudah tidak tahan lagi, maka kemudian Ahab memutuskan untuk mencari sendiri Elia. Di sini dikatakan dia memanggil Obaja sebagai kepala istananya. Mereka kemudian berbagi tugas Raja Ahab ke satu arah dan kemudian Obaja diutus ke lain arah. Untuk mencari seorang Elia, untuk meminta agar Elia mencabut nubuatannya sehingga kemudian hujan bisa turun kembali. Saudara-saudari, walaupun hidup di satu kerajaan, di satu tempat kerja, cuma ada yang menarik daripada Obaja ini. Kita tahu kalau kita membaca sejarah kerajaan Israel, Ahab itu adalah salah seorang raja yang banyak berbuat jahat. Dia melakukan banyak kejahatan di mata Allah. Dia tidak pernah menghalau, berhala-berhala dan ala-ala lain. Ahab itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Namun ternyata tidak demikian dengan Obaja. Alkitab mencatatkan dengan jelas di satu raja-raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-3. Di situ dikatakan, sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara-saudari di sini dikatakan dengan secara gamblang. Obaja itulah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia tidak hanya takut akan Tuhan, tapi dia seorang yang benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan melebihi segala-galanya. Mengapa tidak dikatakan demikian? Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-4, maka di situ dikisahkan bagaimana Obaja mengambil resiko dalam hidupnya. Waktu itu Isabel ingin melenyapkan seluruh Nabi Tuhan. Sehingga kemudian kita tahu Elia berkata, hanya tinggal aku Nabi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tapi ternyata di tangan Obaja, Obaja itu menyembunyikan seratus orang Nabi Tuhan. Dan kemudian menyembunyikan di goa dan memberikan mereka dan merawat mereka, memberikan mereka makan. Seluruh dari apa yang dilakukan Obaja ini, bukan semudah apa yang tertulis di dalam kitab satu raja-raja ini. Menyembunyikan Nabi melawan perintah Isabel, melawan perintah raja adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Apalagi dia menyembunyikan seratus Nabi. Tanpa pengetahuan Isabel ataupun pengetahuan daripada raja Ahab. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan kedudukannya, dia mempertaruhkan hidupnya untuk melakukan ini. Kenapa dia sampai melakukan ini? Karena dia adalah sungguh-sungguh takut akan Allah. Saudara-saudari, sungguh yang luar biasa yang dilakukan oleh Obaja. Mengapa Obaja mempunyai iman yang sedemikian rupa? Dia bisa takut, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara-saudari, yang menarik ternyata di kitab satu raja-raja ini pun dikatakan, ternyata dia mempunyai takut akan Tuhan itu sejak dari kecil. Kita lihat kitab satu raja-raja pasal 18 ayat yang ke-12. Liat yang ke-12 dikatakan demikian. Atau kita baca mulai ayat yang ke-11. Satu raja-raja pasal yang ke-18, ayat 11 sampai ayat 12. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada Tuhanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sudah sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang ingin saya highlight adalah di bagian B, ayat yang ke-12. Di sini dikatakan bahwa hambamu ini sejak dari kecil takut akan Tuhan. Oh, sesuatu yang ternyata telah dilakukan obaja adalah dia sejak dari kecil sungguh takut akan Tuhan. Dia bukan hanya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tapi sudah dari sejak kecil takut akan Tuhan. Mengapa dia bisa takut akan Tuhan sejak dari kecil? Kita pasti akan berpikir karena dia dididik atau imannya itu ditanamkan sejak dia masih kecil. Iman yang ditanamkan sejak masih kecil pada diri obaja akhirnya kemudian tumbuh dan tidak pernah padam. Sehingga ketika dia menjadi seorang kepala istana di kerajaan Ahabun, dia masih tetap sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara-saudari ini yang menjadi sesuatu hal yang kita ingin lihat, yang kita ingin pelajari. Takut akan Tuhan sejak dari kecil, sejak dari dini. Saudara-saudari, kalau kita melihat hal ini, maka kita semua, saya yakin kita sepakat bahwa menanamkan iman, memberikan pendidikan iman sejak dari kecil, itu adalah sesuatu hal yang penting. Sesuatu hal yang merupakan keharusan. Sesuatu yang kemudian bisa berdampak baik untuk jangka yang panjang, untuk jangka yang lama, bahkan ketika orang itu kemudian sampai dia menjadi seorang yang dewasa. Iman harus ditanamkan. Kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dikatakan, bahwa iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudari, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, sejak dari masa kecil, bagaimana kita bisa menimbulkan atau menciptakan iman, atau menimbulkan iman, itu mulainya adalah dari pendengaran. Dari pendengaran. Dari mendengar firman Tuhan, itulah awalnya. Kita semua sepakat bahwa anak kecil adalah seperti kertas putih. Dimana disitu akan dituliskan apa yang ingin menjadi apa anak itu nanti. anak itu adalah sesuatu kertas putih. Dimana kita bisa meletakkan dasar atau fondasi kepribadian dan moral. Kalau ini dari kecil ditanamkan ada nilai-nilai yang baik, maka dia akan mempunyai nilai yang baik pula. Dan dia akan mengerti bagaimana moral yang baik. Tapi kalau sejak kecil dia tidak pernah dididik, bagaimana dengan moral yang baik, dengan hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik pula akan tumbuh. Karena itu sejak dari kecil ada sesuatu yang penting, bagaimana kita kemudian memberikan firman Kristus, memberikan firman Tuhan yang baik, sehingga kemudian dia menjadi tumbuh menjadi orang yang kemudian mempunyai iman yang kuat. Saudara-saudari saya tertarik dengan seorang tokoh yaitu Musa. Kita pasti tahu bagaimana kisah Musa seorang nabi yang demikian besar seorang nabi yang melegenda. Namun saudara-saudari kalau kita pelajari dari kisahnya ada sesuatu hal yang menarik yang berhubungan dengan menanamkan iman sejak dini, menanamkan iman sejak masih kecil. Kita coba lihat bagaimana sekilas dari kisah daripada Musa. Kita buka kisah para rasul pasal yang ketujuh. Kisah para rasul pasal yang ketujuh. Kita mulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Kisah para rasul pasal yang ketujuh. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbulah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianeya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25. Dan sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudari ini adalah sekelumit dari kisah dari para Musa yang ditercatat di dalam kisah para rasul. Saudara-saudari Musa hidup di zaman yang tidak baik di mana anak-anak lelaki harus dibuang ke dalam sungai Nil. Sehingga saudara-saudari karena Musa itu elok di mata Allah dan orang tuanya sangat menyayangi sehingga kemudian disimpan atau disembunyikan selama tiga bulan di rumah. Namun dengan bertambah besarnya Musa maka tidak memungkinkan lagi kemudian untuk menyembunyikan Musa. Sehingga Musa kemudian atas petunjuk daripada Tuhan melalui kebet akhirnya dia kemudian dimasukkan ke dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil. Dan atas pengaturan Tuhan dia kemudian dipungut oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya sendiri. Saudara-saudari Musa tiga bulan dihanyutkan diangkat menjadi anak putri Firaun. Dan di ayat 24 dikatakan dan di ayat 23-22 dikatakan bahwa Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa atas perkataan dan perbuatannya. Seorang Musa sejak masih kecil dia kemudian sudah dididik dengan hikmat orang Mesir. Dengan secara gaya hidup semua orang Mesir. Dengan pengenalan akan dewa-dewa juga orang Mesir. Bagaimana kemudian dikatakan Musa kemudian mempunyai pengenalan akan Allahnya. Pengenalan akan Allah Israel. Bahkan di ayat 24 dikatakan bahwa dia mempunyai nasionalisme. Bahwa dia adalah orang Israel. Dia bukan orang Mesir. Kalau kita lihat tidak lama waktu Musa. Tiga bulan dia di rumah orang tuanya. Dirawat oleh Yekebet dan ayahnya Amran. Kemudian atas pengaturan Tuhan ibunya Yekebet kemudian diangkat menjadi ibu atau inang sapi untuk Musa. dan kalau kita pelajari daripada budaya daripada orang Israel atau orang Mesir. Maka anak di sapi itu hanya sekitar tiga tahun. Setelah itu dia harus lepas dan kemudian dia harus kemudian menjadi anak daripada putri Firaun. tidak banyak waktu yang dipunyai oleh Musa. Sehingga dia kemudian bisa mengenal alahnya. Semudian dia mempunyai fanatisme bahwa dia adalah orang Israel. Dia harus mempunyai misi bahwa dia harus mebebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau kita lihat di sini hanya ada peluang selama tiga tahun. Tapi seolah-olah kalau kita lihat apa yang ditanamkan oleh Ekebet selama tiga tahun dan saya yakin Ekebet menanamkan dengan sungguh-sungguh itu kemudian membuahkan hasil sampai dia berumur empat puluh tahun. Sehingga ketika empat puluh tahun dia keluar untuk menjalankan atau melaksanakan misi yang dia yang sudah ditanamkan sejak dia masih kecil. Yaitu membebaskan bangsa Israel memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Walaupun ternyata hasilnya tidak berhasil. Tapi kita tahu bahwa dia mempunyai pengenalan akan Tuhan yang dengan baik. Dia mengenal Tuhan Allahnya Yahweh. Dia mengenal Allah Israel. Dan dia mengetahui bagaimana misi hidupnya. Dan bukan itu saja ketika dia harus lari ke Pegurun Midian. Sudah-sudah kita tahu kisahnya dia terpaksa tinggal di rumah Yitro. dia menikah dengan anaknya Yitro. Dan kita tahu Yitro itu adalah imam dari bangsa Midian. Dan bangsa Midian itu bukan menyembah ala Israel. Tapi apakah kemudian iman atau pengenalan Musa akan ala Israel itu luntur? Tidak. Ketika dia dipanggil di padang gurun melalui semak yang terbakar. Semak yang menyala. dia pun mengenal alahnya. Sudah-sudah kalau kita pikirkan dan kita renungkan bagaimana Musa mempunyai iman sedemikian rupa. Kapan dia mendapatkan pendidikan atau pengenalan akan Tuhannya? Sejak dia lahir, sejak dini, selama dia masih kecil, iman itu ditanamkan sedemikian rupa sehingga kemudian iman itu tidak pernah luntur sampai dia berumur 80 tahun bahkan sampai seumur hidup dia. Sehingga kita tidak pernah menemukan bahwa Musa tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak kenal alahnya. Padahal kita tahu sejak dia lepas dari sapi, sejak lepas di sapi, maka dia dididik oleh hikmat orang Mesir. Arti hikmat orang Mesir itu luas, dia dididik dengan secara pendidikan orang Mesir, tata kerama, gaya hidup, alah-alah orang Mesir, semua imun pengetahuan orang Mesir, sehingga dia kemudian menjadi orang yang penuh kuasa dan perkataan dan perbuatannya. Tapi dalam hatinya yang paling dalam, imannya tidak pernah bergeser, bahwa dia harus menyembah alah Israel. Sudah-sudah dari sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, seberapa dini atau seberapa kecil kita harus mengenalkan iman, pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kita. Seberapa dini, seberapa kecil? Dan kalau kita bertanya seperti ini, maka kemudian kita akan menemukan banyak jawaban. Oh, dimulai anak kecil itu kalau anak itu sudah mengerti, kalau masih bayi dibawa ke gereja, buat apa? Di gereja dia akan bikin tidur dan mungkin hanya menangis atau bikin ribut. Nanti dia mengerti umur berapa sih? Nanti dia masuk kelas playgroup atau ada yang lebih ekstrim ada yang lebih lagi dikatakan nantilah tunggu dia SD atau yang ada yang ekstrim juga orang tua mengatakan beri dia kebebasan karena dia akan menemukan yang baik untuk dirinya sendiri nanti tunggu dia dewasa apakah demikian saudari-saudari? Kalau kita pernah tahu kalau yang punya anak dulu ada kedokteran yang mengatakan dari kecil harus dikenalkan lagu klasik sehingga kemudian banyak orang yang kemudian ibu-ibu yang hamil itu membeli merekam lagu-lagu klasik dan diperdengarkan untuk bayi yang dalam kandungannya mereka percaya kalau anak yang sering mendengarkan lagu klasik maka dia secara langsung akan merangsang pertumbuhan otaknya dan akan menjadi lebih pandai entah sekarang masih enggak orang-orang atau ibu-ibu muda percaya hal ini karena sudah lama tidak punya anak lagi sudah lama tidak punya bayi lagi tapi saya yakin itu pun dikatakan oleh beberapa orang ahli dalam dokter bayi segala macam mengatakan bahwa anak itu harus dikenalkan musik klasik jaman dulu anak kadang-kadang ibu itu menggunakan headphone bukan digunakan di kepala earphone bukan digunakan di kuping ya tapi ditaruh di atas perutnya di style lagu klasik biar anaknya denger katanya biar anaknya jadi pandai benarkah anak kecil mempunyai perasaan mempunyai pengertian ketika di style lagu klasik apakah anak kecil kemudian mempunyai pengetahuan atau mempunyai perasaan ketika kita kemudian mengatakan atau memperkenalkan firman Tuhan orang berpikir baru akhir-akhir ininya berbikian tapi Alkitab sebenarnya sudah mengatakan bahwa seorang bayi yang masih janin pun dia mempunyai pengenalan akan firman Tuhan dia mempunyai perasaan akan mendengarkan firman Tuhan kita coba lihat kitab-kitab Lukas pasal yang ke-1 kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat 41 sampai ayat yang ke-44 Lukas pasal yang ke-1 ayat 41 sampai ayat yang ke-44 dan ketika Elisabeth mendengar salamaria melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus lalu berseru dengan suara nyaring diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan seri-seri ini membuktikan waktu itu Elisabeth hamil Yohanes pembaptis dan Maria hamil Tuhan Yesus dan ketika Maria berkunjung kepada Elisabeth dikatakan janin yang di dalam perut Elisabeth melonjak kegirangan Yohanes menyambut kegirangan karena didatangi oleh Maria karena itu selesai hari ini sesuatu hal yang telah ditunjukkan kepada kita tanamkan firman Tuhan sejak dari dini bahkan sejak masih dalam kandungan seorang ibu sangat berperan penting dalam menanamkan firman kepada anaknya sejak dini sejak masih dalam janin karena anak yang masih kecil itu yang dalam janin itu pun dia mengerti akan firman Tuhan dia mengerti bagaimana harus mengenal Tuhan sejak dari dini seorang saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus kalau kita sepakat bahwa sejak dari dini kita harus memberikan firman Tuhan kepada anak-anak kita yang menjadi hal yang tidak kalah penting pula siapa yang menanamkan firman itu sejak dari dini kalau kita lihat kalau emang sejak dari dini maka yang pertama adalah orang tua dia memegang peranan yang sangat penting yang kedua adalah guru agama di gereja kalau kita bawa anak kita ke gereja hal yang berikutnya adalah lingkungan itu adalah objek-objek yang akan memberikan pendidikan anak memberikan pengenalan firman kepada anak-anak kita namun satu hal yang mungkin saya perlu tekankan disini ada dua hal yang perlu ditanamkan pada diri seorang anak yang pertama adalah pengenalan akan firman Tuhan yang kedua adalah pengenalan akan iman anak itu perlu diajarkan firman Tuhan tapi juga perlu diajarkan mengenai iman apa maksudnya saya katakan hal demikian karena itu dua hal yang berbeda kita coba lihat kitab hakim-hakim kita lihat kitab hakim-hakim pasal yang kedua hakim-hakim pasal yang kedua kita mulai ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesebelas sampai ayat yang kedua belas hakim-hakim pasal yang kedua ayat ketujuh sampai ayat yang kedua belas dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatannya yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel dan Yosua binun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Harris di pegunungan Efraim di sebera utara Gunung Gas setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal mereka meninggalkan Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan saudara-saudari ini kisah dari kejatuhan bangsa Israel firman Tuhan disini dikatakan bahwa bangsa itu beribadah bangsa Israel itu di tanah kanan mereka beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua yang telah melihat segenap perbuatan baik perbuatan besar yang dikatakan setelah mereka semua mati setelah mereka berkumpul dengan nenek mereka dikatakan bangkitlah sebuah bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan saudara-saudari bagaimana dikatakan bangkit sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan apakah ada sesuatu yang gagal dalam pengajaran firman Tuhan atau pengajaran taurat kepada angkatan ini oleh Yosua dan para tua-tua padahal kalau kita lihat bagaimana orang Israel melakukan pendidikan kepada anak-anaknya dan itu dicatatat dalam kitab ulangan disitu dikatakan bahwa orang Israel itu dididik dengan cara yang luar biasa pendidikan agama orang Israel itu terkenal bahkan sampai sekarang kita tahu orang-orang muda Israel itu mereka mempunyai memegang adat-istiadat dan memegang percayaan dengan demikian kokos sejak dari kecil apa yang dilakukan di kitab ulangan pasal 6 dikatakan bahwa harus diajarkan berulang-ulang kepada anakmu dibicarakan apabila engkau duduk di rumah ketika engkau sedang dalam perjalanan ketika engkau berbaring ketika engkau bangun dan ikatlah sebagai tanda pada tangan dan berikan lambang di dahi itu adalah cara bagaimana orang Israel menanamkan pengajaran mengenai taurat mengenai firman Tuhan kepada anak-anaknya tapi disini dikatakan bahwa anak-anak itu tidak mengenal Tuhan di kitab Hakim-Hakim disini pasti bukan kalau menurut saya bukan adalah karena mereka tidak mengenal kisah daripada Musa mereka tidak mengenal bagaimana orang Israel melewati Laut Merah mereka bukan tidak tahu sejarah bagaimana Tuhan memelihara mereka di Padang Gurun selama 40 tahun mereka juga bukannya tidak tahu bagaimana kemudian Joshua merebut tanah-kanaan setahap demi setahap mengalahkan kota-kota disana mereka tahu dan mereka saya yakin juga cukup hafal tapi mereka tidak mengenal Tuhan dikatakan tidak mengenal Tuhan mengapa tidak mengenal Tuhan karena mereka tidak mempunyai iman mereka hanya menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan harus ditanamkan berupa iman jadi ada dua hal yang perlu ditanamkan pertama adalah firman Tuhan itu yang perlu diajarkan yang kedua adalah ajarkan dia mempunyai iman bagaimana dia mempunyai iman iman itu bisa timbul kalau dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan iman itu timbul kalau dia kemudian menjalani kehidupannya berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan yang pertama adalah pentingnya orang tua saya katakan pentingnya orang tua disini karena iman harus ditanamkan sejak dini ada papata like father like son bagaimana papanya itulah anaknya kalau di Alkitab dikatakan di kitab Masmur pasal 127 anak-anak itu seumpama anak panah di tangan seorang pahlawan jadi peran daripada orang tua sangat penting dalam hal ini dan rasa-rasanya kita pun awalnya harus menanamkan bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita dan ironisnya saat ini ternyata kalau kita perhatikan di sekeliling kita maka kemudian kita mempunyai kelemahan terhadap orang-orang tua kita banyak dari orang-orang tua kita tidak mempunyai pengenalan akan firman Tuhan yang baik bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita kalau kita tidak mempunyai pengenalan akan firman Tuhan bagaimana saya bisa menyimpulkan kadang-kadang saya coba menyimpulkan saya melihat kalau di gereja kadang-kadang kita minta ada orang tua pimpin doa pimpin doa doa makan atau doa yang lain aduh saya tidak bisa berdoa aduh ironis banget saya kadang-kadang berpikir orang tua tidak bisa berdoa bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya ayuh bawa persekutuan berenungkan bawa renungan firman Tuhan sedikit aja aduh saya tidak bisa kalau saudara-saudari sebagai orang tua yang notabene adalah imam dalam keluarga tidak bisa membawakan firman Tuhan bagaimana saudara bisa mengajarkan sejak dini anak-anak saudara mengenai firman Tuhan dan ini menjadi suatu hal yang kemudian menjadi kontraproduktif dalam menanamkan iman menanamkan pengenalan akan firman Tuhan kepada anak-anak kita dan kita tahu anak-anak sekarang itu sangat-sangat pikirannya itu kritis pikirannya sangat kritis anak-anak sekarang kalau guru-guru agama tahu dan saya yakin pernah juga ditanya kokoh, cici, kakak itu lagi Bahtranu Bahtranu itu kan hanya sebesar dua setengah kali lapangan sepak bola bagaimana binatang-binatang masuk segini demikian banyak mereka bersatu semuanya rukun di sana dan dulu masih ada dinosaurus gak? wah dinosaurus kan besar masuknya gimana tuh? ditaruh di sisi yang mana? di kabin yang mana? anak-anak kecil ada juga yang bertanya ketika murid-murid ada orang guru agama bercerita waktu kalau kita memberikan pakai tangan kanan tangan kiri kita gak boleh tahu terus dia bertanya kok kak, ci itu ketika janda miskin memberikan persembahan dua peser Tuhan Yesus itu melihat loh kemudian Tuhan Yesus tahu itu diberikan dua peser artinya Tuhan Yesus melihat-lihat memberikan banyak lagi hal-hal pertanyaan yang ditanyakan yang cukup aneh yang cukup kemudian membuat kita berpikir mana itu turun dari surga jatuh di tanah di pungut-pungut kotor gak tanah itu ya mana itu kotor gak kan jinji makan yang kotor-kotor sudah dari anak sekarang demikian adalah suatu tantangan bagi kita sebagai orang-orang tua untuk mengenalkan firman Tuhan dengan kita mengenalkan firman Tuhan baru kita bisa memberikan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita dan selanjutnya adalah bagaimana kita juga menanamkan iman kepada anak-anak kita mengajarkan iman kepada anak-anak kita iman itu bisa ditanamkan kalau kita kemudian di rumah atau di keluarga mempunyai gaya hidup mempunyai pandangan mengenai kekristenan di keluarga kalau tidak anak-anak kita kemudian akan mengikuti kita dia tidak akan pernah mengenal Tuhannya hal yang berikutnya adalah orang tua setelah orang tua adalah guru agama setelah anak itu besar kemudian dibawa ke gereja guru agama guru agama itu menanamkan pengenalan akan firman Tuhan dan juga harusnya menanamkan pengenalan akan iman kepada Tuhan saya sangat senang ada satu program beberapa tahun yang lalu mengenai guru gembala itu adalah suatu apa ide yang ideal bagaimana kemudian seorang guru agama harus melaksanakan fungsinya bukan hanya menanamkan firman Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak didiknya tapi dia juga menanamkan hidup bersama murid-muridnya menanamkan iman sehingga anak-anak didiknya itu mempunyai kehidupan iman sangat-sangat bagus program itu memang tidak mudah karena itu akan sangat menyita waktu kita menyita segala-galanya potensi kita untuk menjadi seorang guru gembala tapi inilah sesuatu pekerjaan besar karena sesungguhnya seorang guru agama itu bukan hanya mengajar tapi sedang menanam apa yang dia tanam kemudian menjadi suatu tumbuhan apakah tumbuhan itu menjadi suatu tumbuhan yang baik yang bisa berbuah pada saatnya seorang guru agama itu memberi peranan penting peranan penting seorang guru agama yang berkualitas maka masa depan gereja akan menjadi lebih baik saya bisa berkata demikian karena waktu saya remaja saya merasakan bagaimana guru agama itu memegang peranan penting bagi pertumbuhan bagi pengenalan saya akan firman Tuhan dan juga bagaimana pertumbuhan iman saya dan saya tahu angkatan saya mereka juga merasakan hal yang sama karena guru agama itu dengan sungguh-sungguh melakukannya dan akhirnya kemudian bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di masa-masa mendatang peran guru agama luar biasa sederhana lingkungan lingkungan memegang peranan dengan bertambahnya dewasa seorang anak maka secara tidak langsung dia akan meninggal akan mempunyai pergaulan yang lebih luas dulu dia masih kecil hanya bergaul di dalam keluarga setiap dia besar lebih besar sedikit dia bergaul di gereja dan kemudian mendapat pendidikan agama di gereja tapi dengan bertambahnya besar dia kemudian menjadi bergaul dengan masyarakat dengan lingkungan dan lingkungan ini akan sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi anak yang bisa dididik dari kecil bisa berubah karena lingkungan suatu hari seorang hamba Tuhan menelpon saya Pak Diaken saya mau minta tolong Pak Pendeta ada apa kelihatannya tergesa iya dia akan saya minta tolong anak saya yang kelas 4 SD saya mau pindahkan sekolahnya kenapa dipindahkan karena dia kenapa dia minta izin ke saya karena dia berarti harus membayar uang pangkal lagi uang sumbangan mas sekolah lagi padahal tinggal 2 tahun lagi dia lulus gak bisa ditunggu 2 tahun lagi Pendeta jangan dia akan sekarang besok kalau udah di ACC maka saya akan pindahkan besok dia juga ke sekolah yang lain ada masalah apa Pendeta begini saya mencari sekolah anak saya saya sekolahkan tempat yang terbaik yang dekat juga dengan gereja tempat saya bertugas dan ternyata agama disana beda bukan agama Kristen sehingga diajarkan disana mengenai pendidikan agama di agama dari sekolah itu tersendiri secara-sara akhirnya dipindahkan anak itu kenapa karena lingkungan dari tempat anak itu sekolah berbuat demikian dan kemudian merubah perilakunya dia merubah kebiasaan dia menjadi seperti dalam lingkungan tersebut dan Alkitab sebenarnya juga sudah mengatakan di kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 disitu dikatakan janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik tapi Alkitab tidak mengatakan pergaulan yang baik akan membuang kebiasaan yang buruk ternyata kalau kita lihat di masyarakat di kenyataan kita bahwa kebiasaan yang pergaulan yang buruk itu lebih melekat dibandingkan dengan dan pergaulan yang buruk itu lebih melekat dan bisa merusak kebiasaan yang baik dibandingkan dengan kita mempunyai pergaulan yang baik dan kemudian pergaulan kebiasaan yang buruk kita itu berubah cenderung pergaulan yang buruk itu dampaknya lebih besar dan ini merupakan satu hal yang sangat ironi karena dengan berkembangnya anak kita maka dia akan melakukan pergaulan yang lebih luas dan kalau kita melihat kepada dunia yang ada sekarang ini kita tahu bagaimana pergaulan di luar sana kadang-kadang sebagai orang tua juga sangat khawatir pergaulan di luar sana nilai-nilai yang ditanamkannya sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai kristiani apa yang ada dalam masyarakat ini berbeda dengan nilai-nilai kita dan memang tidak heran karena Alkitab menuliskan juga bahwa kita adalah seperti domba di tengah-tengah segala kita adalah hidup di dalam dunia dan dunia ini dengan segala macam perbuatannya segala macam nilainya nilai-nilai duniawi dan itu membuat kita khawatir dan saya senang di gereja kita ada yang memikirkan untuk hal-hal ini kalau saya pernah tahu di gereja kita di Salatiga karena disitu banyak jemaat kita pun yang kuliah merantau ke universitas disana karena Salatiga itu ada universitas yang cukup baik disitu gereja kemudian membuat suatu tempat untuk menampung perantauan-perantauan agar mereka iman mereka terperihara agar mereka bisa dipantau bagaimana kehidupan selain mereka menuntut ilmu tapi mereka juga bisa dipelihara keharahaniannya dan itu sungguh menarik ya sungguh menarik gereja memikirkan di Palangkaraya juga ada dan saya tahu beberapa tempat di gereja kita pun memungkinkan untuk dilaksanakan karena di sekitar gereja itu banyak sekali universitas atau sekolah-sekolah yang baik seperti di Tanjung Duren seperti di Serpong dan itu berdampak baik buat gereja karena bagaimanapun gereja berkewajiban untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi anak-anak agar mereka imannya bisa terperihara namun saudara-saudari kalau kita ternyata tidak berhasil mendidik anak kita dengan baik masa kecil anak kita juga tidak pernah mengikuti sekolah agama di gereja atau kita kemudian anak kita pergi ke satu tempat yang tidak kemudian ada suatu lingkungan yang diayomi oleh gereja untuk mendidik atau memelihara iman kerohaniannya bagaimana puji Tuhan kalau hari ini Tuhan telah mengutus seorang atau sosok roh penolong kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 Yohanes 14 ayat yang ke-26 Yohanes 14 ayat yang ke-16 dulu kita baca Yohanes 14 ayat 16 aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya ayat 26 tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu saudari bersyukur kepada Tuhan kalau pada akhir jaman ini Tuhan masih berserta dengan kita melalui apa? melalui roh kudusnya roh yang diutus roh kebenaran roh yang diutus untuk memberikan sebagai penolong bagi kita yang akan menyertai kita selama-lamanya yaitu roh penghibur yang akan memberikan kepada kita mengingatkan kepada kita sesuatu apa yang telah Yesus katakan atau yang telah firman katakan kepada kita biarkan roh kudus itu berdiam dalam hati anak-anak kita dan memelihara kita yang akan senantiasa mengingatkan kita sehingga mereka bisa kemudian melewati atau mempertahankan iman kerohanian mereka selesai dari yang dikasih dalam Tuhan Yesus kalau kita lihat disini pendidikan agama pengenalan akan Tuhan sejak dini itu sangat penting anak kita bukan hanya diberikan pengenalan akan firman Tuhan tapi bagaimana kita mengajarkan mereka pengenalan akan iman kepada Tuhan dan itu adalah sesuatu yang menjadi suatu harapan buat anak-anak kita sehingga mereka boleh tetap berjalan dalam firman Tuhan tetap berjalan dalam jalan Tuhan sampai mereka dewasa menjadi sosok yang berguna bagi gereja maupun masyarakat maupun keluarga karena anak kita di dalam kitab Masmur pasal 127 dikatakan bahwa anak-anak kita adalah milik pusaka daripada Allah milik pusaka itu dititipkan kepada kita karena itu menjadi satu tanggung jawab daripada kita semua bagaimana kemudian milik pusaka Allah itu kita jadikan menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan menjadi seorang yang bertanggung jawab menerawat milik pusaka itu sehingga menjadi alat kemuliaan Tuhan sebagai ayat penutup kita akan lihat kita lihat Amsal kita lihat dua ayat pertama adalah Amsal pasal 29 ayat yang ke-17 Amsal 29 ayat yang ke-17 didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu berikutnya kita lihat Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 Amsal 22 ayat yang ke-6 didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita dan boleh menjadi suatu ingatan dalam kehidupan kita firman Tuhan menjadi kiranya sampai disini Tuhan memberkati kita semua Amin